Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info kemenak riau hari ini bersama saya Salma Berhasil meraih terbaik dua nasional pada Robotics Competition tahun 2018 Tim Robotik Madrasa Ibtadaia Umars Al-Qorani Pekan Baru Terdiri dari Abdurrahman Faiz Al-Nafal Muhammad Al-Bilhen Nandez dan Rafa Artenia Putra Bertandang ke bidang pendidikan Madrasa Kanwil kemenak riau Rabu 7 November 2018 Kedatangan tim Robotik MI Uwas Al-Qorani didampingi Ketua Yayasan Komaruz Zaman dan Kepala Madrasa Ilfa Ramadhani SPDI-MPDI Disambut oleh Kabit Pendidikan Madrasa Kanwil kemenak riau Haji Asmuni MA di ruang kerjanya Menurut Ilfa Ramadhani pada ajang Madrasa Robotics Competition tingkat nasional di Depok Jawa Barat Yang ditaja oleh Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasa Dijen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tim MI Uwas Al-Qorani Pekan Baru Berhasil menjadi utusan Sumatera dan Meraih Terbaik II pada kategori The Best Presentation Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana Bahkan tim Robotics MI Uwas akan mengikuti kompetensi Robotics tingkat nasional di Singapura pada awal Januari 2019 Terima kasih Saya Hilfara Ramadhani dari Kepala Madrasa Ibtidaya Wes Al-Qorani Alhamdulillah robotik ini sudah berjalan hampir 3 tahun Mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2018 Untuk prestasi yang perdana itu kami mengikuti Lomba Kompetisi Robotics Internasional di Kuala Lumpur Itu bulan November tahun 2017 Memang secara kejuaraan kami belum mendapat yang terbaik Tetapi Alhamdulillah sudah menjadi peserta di dalamnya Kemudian kami tingkatkan lagi pada tahun 2018 Kami mengikuti Madrasa Kompetisi Robotics di Jakarta di Depok tanggal 3-4 November 2018 ini Dan Alhamdulillah dengan segala kerja keras, upaya dan kesungguhan dari anak-anak kami Juga instruktur dan seluruh komponen Madrasa Anak-anak kami mendapat juara 2 The Best Presentation untuk Madrasa Ibtidaya Dan harapan kami ke depannya Kami mampu dan bisa menjadi lebih baik Mengangkat nama Madrasa Ibtidaya Baik tingkat Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia Serta internasional insya Allah ke depannya Terima kasih Kepala Bidang Petmat Haji Asmuni MA pada kesempatan tersebut Sangat mengapriasi prestasi yang telah diukir oleh siswa Madrasa UES Dan berharap rancangan tersebut dapat terus dikembangkan Agar telah bermanfaat di tengah masyarakat Selaku Kepala Bidang Madrasa pada Kandil Kementerian Agama Provinsi Riau Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih Kepada MI Wais Al-Qarni Yang telah bukan saja memperkenalkan Tapi telah mengimplementasikan generasi Z Yang disebut saat sekarang ini generasi milenial Dengan robotiknya Kita tahu bahwa kognitif itu sangat perlu Namun kognitif itu juga diiringi dengan Keterampilan yang sifatnya fungsi Seperti saat ini kita melihat Rancangan seperti ini Kelak jika dikembangkan Ini tentu akan mempunyai fungsi Di tengah-tengah masyarakat Nah oleh karenanya Harapan kami ke depan Kepada seluruh madrasah Yang ada di Riau Umumnya Dan madrasah-madrasah yang mempunyai Kemampuan serta minat yang tinggi Dalam pengembangan robotik Tentu kami berharap Kiranya Pemikiran-pemikiran Dan pelaksanaan-pelaksanaan Dari sisi kurikulumnya Memang menciptakan Menggambarkan hal-hal yang Kaya fungsi seperti ini Salah seorang tim Robert Spurs Muhammad Abel Hernandez Pada saat lomba Ia dan tim sempat mengalami kesulitan Saat motornya tidak bergerak Namun hal tersebut dapat diatasi Dengan kekompakan timnya Saat motor ini tidak bergerak Pertama kali saya bingung Dan saya menanyakan pada teman Di sebelah saya Terus teman saya berkata Abang Coba cek Kabel sebelah kanannya Ternyata kabel sebelah kanannya Terputus Jadi saya memasang Menggunakan Alat yang ada di sebelah saya Harapan ke depan saya adalah Sekolah Madrasah Tidak Ia Waisal Korni Bisa mencapai juara satu Di bidang nasional Ataupun internasional Demikian info Kemenang kriau hari ini Saya Salma Dan segenap tim yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!